Intro Salam Bapak Ibu Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara Saya mengajak Saudara untuk membaca kitab Sefanya Pada pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke 20 Bersorak sorailah hai putrision Bertempik soraklah hai Israel Bersuka citalah dan beriarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu Telah menebas binasa musuhmu Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem Janganlah takut haision Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan Ia bergirang karena engkau dengan sukacita Ia membaharui engkau dalam kasihnya Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai Ayat 18 Seperti pada hari pertemuan raya Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu Sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah Ayat 19 Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang Mengumpulkan yang terpencar Dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian Dan kenamaan di seluruh bumi Ayat 20 Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang Ya ini pada waktu aku mengumpulkan kamu Sebab aku mau membuat kamu menjadi Kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi Dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka Firman Tuhan Saudara Peristiwa Natal adalah tindakan Allah Untuk menyelamatkan dunia melalui kedatangan Yesus Kristus Nabi Sefanya dalam pasal 3 ayat 14 sampai 20 yang kita baca tadi Bernubuat selama pemerintahan Raja Yusya Itu sekitar tahun 639 sampai 609 sebelum Masehi Dia bernubuat sebagai peringatan kepada Yehuda dan Yerusalem Akan datangnya hukuman dari Allah Karena dosa-dosa bangsa itu Apa dosa-dosa bangsa itu? Yaitu mereka mengabaikan Allah Dan hidup dalam kekerasan Namun suatu waktu nanti Akan tiba saatnya bahwa Tuhan Allah akan mengumpulkan kembali umatnya Menebus dan memulihkannya Umatnya yang setia akan dihibur Dan akan bersorak-sorak Mereka bergembila Sebagai penyembah kepada Tuhan yang sejati Dan Allah akan ada di tengah-tengah mereka Sebagai pahlawan perang yang memberi kemenangan Akibat tindakan penyelamatan dari Tuhan itu Maka umatnya bersorak-sorai Mereka bersukaria Dan itu semua terjadi Karena umatnya telah diampuni Dan tidak lagi menyembah berhala Sedara Nabi Sefanya menghimbau Agar bangsa itu bertobat Dan mencari Tuhan dengan kerendahan hati Sehingga mereka dipulihkan Itulah tindakan perbuatan Allah Yang luar biasa bagi umatnya Amin Nah ada beberapa hal Yang perlu kita renungkan pada kesempatan ini Yang pertama Akibat tindakan penebusan dari Allah Yaitu Menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu Di ayatnya yang ke-15 tadi Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu Maka umat Tuhan yaitu Kita semua Bersuka cita Karena kita telah diampuni Dan tidak dihukum lagi Karena dosa-dosa kita Olehnya kita wajib Menyaksikan kepada dunia Tentang tindakan penyelamatan yang luar biasa itu Amin saudara Yang kedua Musuh kita telah dikalahkan Dan kita telah Bebas Dibebaskan dari perbudakan iblis Dan dosa Dan itu yang kita patut hindari Agar kita tidak lagi tergoda Supaya kita tetap tegar melawan kuasa dosa dan iblis Yang setiap saat Mengintai ketika kita lemah Yang ketiga Sebagai bukti bahwa musuh kita telah ditumpas Maka Allah sendiri berada beserta kita Melindungi dan memelihara kita Sepanjang hidup kita Dan ini yang patut kita syukuri Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 12 Ayat yang kelima Bermasmurlah bagi Tuhan Sebab perbuatannya mulia Baiklah hal itu diketahui Seluruh bumi Yang keempat yang terakhir Tindakan penyelamatan Allah itu Harus sekali lagi Harus dan harus disaksikan Oleh orang percaya Yaitu kita semua Di tengah-tengah dunia Yang makin kelam ini Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Bahwa Engkau telah menyelamatkan kami Sehingga kami telah dibebaskan Dari intimidasi kuasa iblis Dan dosa-dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami Dan mampukan kami Untuk selalu menghindari dosa Dan tetap tegar Tidak termakan godaan iblis Yang selalu mengincar ketika kami lemah Karena itu roh kudus Memampukan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin